Masih tingginya harga minyak goreng kemasan yang mencapai Rp22.000-Rp24.000 menjadikan minyak goreng curah sampai saat ini lebih banyak diminati masyarakat. Wardi, salah seorang pedagang di pasar tradisional Bandar Lampung menjelaskan, saat ini minyak goreng curah dibantrol dengan kisaran harga Rp18.000-Rp20.000 untuk setiap liternya. Sedangkan pihak agen membandrol dengan harga Rp16.000-Rp17.000 per liternya. Untuk itu, Wardi merasa khawatir jika subsidi minyak goreng curah dicabut, harga dari pihak agen bisa lebih tinggi lagi dan menyebabkan penurunan minat konsumen. Stap minyak curah kalau untuk sekarang ini masih ada, cuman kita kan belum tahu ini entah ya nanti mau dihilangin, entah enggak kita kan enggak tahu. Mudah-mudahan jangan, kenapa tak bilang jangan, kita kasihan dengan masyarakat kecilnya. Untuk peminat kalau untuk sekarang ini banyak dia lari ke minyak curah. Dari kalangan menengah ke bawah itu minyak curah yang dicabut, daripada mereka beli kemasa. Sementara Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Wilson Faisal menjelaskan, saat ini subsidi minyak goreng curah telah dicabut oleh pemerintah pusat. Meski sudah dicabut, pihak distributor dari swasta maupun badan usaha milik negara tetap menyalurkan minyak goreng dengan harga Rp14.000 dengan ketentuan yang berlaku. Nah, fakta di lapangan walaupun sudah dicabut subsidi, ya memang kalau dari yang pemerintah yang sudah koordinasi itu tetap harga Rp14.000 di penjualan. Di samping badan usaha milik negara, PPI, kemudian ada distributor-distributor tetap menyalurkan dengan mekanisme yang baru ya. Jadi harganya tetap Rp14.000 walaupun itu bukan dari ini. Selain penjabutan subsidi minyak goreng curah, pemerintah pusat juga kembali membahas rencana penghapusan minyak goreng curah secara bertahap karena dinilai kurang baik jika dikonsumsi masyarakat. Dan saat ini pemerintah Kota Bandar Lampung sedang menunggu instruksi pusat mengenai kebijakan tersebut. Henry Yansah melaporkan. Henry Yansah melaporkan.